Karena nekat hendak mencuri sebuah sepede motor milik warga di Jalan Marina Permai, Palangkaraya, Supriyadi yang berasal dari Kecematan Pujon, Kabupaten Kapuas, harus berhadapan dengan tangan hukum. Tertangkapnya warga pendatang ini berawal dari kecurigaan pemilik kos-kosan tempat tinggal korban pencurian. Karena saat jam 00.30 malam, saksi melihat ada orang di sekitar tempat kos-kosan miliknya. Ketika didatangi, pelaku yang sedang duduk di sepeda motor langsung melarikan diri. Melihat hal tersebut, saksi langsung berteriak maling yang didengar warga sekitar Komplek Marina Permai. Warga yang mendengar teriakan langsung menghadang pelaku, sehingga sepeda motor yang digunakan pelaku terjatuh, dan pelaku diamankan warga. Sedangkan satu orang teman pelaku berhasil melarikan diri. Untungnya, polisi cepat datang ke tempat kejadian, sehingga pelaku yang sempat dihakimi warga tidak menderita luka yang parah. Selain mengamankan pelaku, pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti satu buah sepeda motor yang gagal dicuri oleh pelaku. Tadinya sudah lalu-lalang sepeda motor itu. Pertama dia parkir itu pas di pagar rumah saya ke depan. Saya curiga, saya buka jendela, saya intip, orangnya pergi ke sana. Kebetulan dari kamar saya itu kan kelihatan kalau bayangan orang lewat. Saya keluar, saya duduk di balik pagar. Kenapa orang ini, saya lihat, coba-coba membuka sepeda kunci motor di barang ini. Saya tegur, kamu ngapain? Hei, kamu ngapain di situ? Lari langsung. Yang namanya dia lari, saya tidak kemaling lah. Nah, udah, dikepuk masa. Berdasarkan informasi, pelaku yang juga warga kecematan Mentangai ini, ternyata juga terlibat kasus kepemilikan senjata api ilegal yang ditangani oleh Polsek Pujon Kabupaten Kepuas. Sahrul Mubarok dan Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya.